Joko, di Melayang Bendungan. Nah, hari ini kita ketemu di Sendakala, tapi khusus di bangunan spillway. Bendungannya adalah dengan main dam dan spillway-nya agak berjauhan. Biasanya kalau dulu-dulu, antara main dam sama spillway agak datang. Tapi, hari ini kita ketemu bendungan yang spillway dengan main dam-nya agak berjauhan. Bisa di-sort di sana, mbak? Nah, itu kelihatan kan? Ini adalah spillway-nya. Ada ram dam-nya. Ada area berbahaya. Bahaya binatang buas. Gak tahu itu kok adanya binatang buas, tapi gambarnya adalah buaya. Dan itu ada teman-teman kita bisa, hai, hai gitu teman-teman. Hai, hai, hai. Nah, teman-teman yang baru melakukan belajar bersama dari Balai Bendungan. Di dalam pelaksanaannya mungkin ada kendala-kendala. Mas Romi bisa cerita sedikit. Tadi kita karena diulang kendala-kendala selama pelaksanaan di Bendungan Sindala. Ya, kendala di Bendungan Sindala itu kan ada teknis, ada non-teknis. Nah, tapi jangan cerita yang teknis ya. Jangan cerita yang teknis. Jangan cerita yang teknis saja mungkin. Jadi, seperti yang kita di sini, di spillway ini, ya non-teknis itu ya kendalanya lahan, Pak. Jadi, lahan itu boleh dikata belum semuanya bebas. Atau mungkin lahannya Mas Romi sendiri. Nah, itu. Jadi, di sini ada kepemilikan yang mungkin, Nukimnya bukan di sini, Pak. Ada yang di Jakarta. Nah, itu yang agak agak juga. Tapi, selama ini dengan tim Pumasnya, tim PP ya, PPHK. Jadi, kita dengan masyarakat itu, tentu secara persuasif lah. Ada pendekatan-pendekatan secara persuasif, ada komunikasi itu. Maka, kita mendapatkan berupa izin secara tertulis, dikutori oleh pemerintah setempat, tanpa kita memberikan atau biaya untuk tembih masang itu. Mas Romi, terkait dengan tanah, Mas pernah dengar nggak ada RCTI? Nah, itu Pak. Ngetop itu. Nah, baru ngetop. Teman-teman tahu nggak RCTI? Boleh sampaikan RCTI? Rombongan calok-calok tanah ya. Ya, RCTI adalah Rombongan Calok Tanah Indonesia. Terima kasih kalau sudah tahu tangan RCTI. Saya juga pengen ngobrol-ngobrol sama tim dari Balai Pendungan, Mas Aris. Ini adalah Mas Aris salah satu penulis juga. Setelah kita melihat sendang halak yang notabene antara Mendem sama Sediwe sangat berjauhan. Mungkin Anda bisa dibenak Mas Aris yang bisa sampaikan. Kenapa kira-kira? Menurut saya sih, Pak. Ini opini pribadi. Mungkin dari sisi topografinya, Pak. Topografinya yang kurang mendukung jika Mendem itu berdekatan dengan spillway-nya. Sehingga dibuat spillway yang berjauhan. Dan informasinya memang spillway-nya ini katanya memotong bukit yang ada di sini. Oke, bis Pak. Terima kasih. Tadi Mas Aris sempat ada logo buaya tadi, gimana? Tadi sempat menanyakan ke pihak penggola apakah maksud dari buaya. Memang maksudnya sangat baik, yaitu untuk memberikan awareness kepada masyarakat bahwa daerah ini sebenarnya daerah yang restriktif. Tidak boleh disinggahi atau masyarakat memancing, maka lewat. Karena memang ini daerah yang sangat punya. Sehingga logo-logo ini berharapannya biar masyarakat tidak curi-curi untuk macing atau berenang. Oke, terima kasih Mas Aris. Sebilas kita juga ingin ketemu teman kita. Mas Tommy mewakili dari teman-teman OJT. Setelah kurang lebih ya satu jam ini kita di Bendungan Selat, bisa ada yang disampaikan atau mungkin di Bendak Mas Tommy kira-kira apa? Pak, di Bendak saya tuh awalnya kan belum pernah ke Bendungan, Pak. Pertama kali. Kamera kemarin, Pak. Pertama kali waktu lihat ya ternyata sama aja dengan danau, cuma ini danau buatan ya. Terlalu sih seperti itu, Pak. Dengar saya kan tadinya Bendungan itu seperti apa? Sebelumnya saya diikuti sedang-sedang teknis. Nah, jadinya kan masih kebleng. Waktu lihat kesini, oh ternyata semakin dunia. Tidak jajah berbeda dengan danau. Oke, sip. Jadi selama ini biar tidak seperti kalau kita lihat gajah ya? Ya, kan kita biar ada gambaran sih. Oke, sip. Kira-kira bermanfaat enggak sih kita ngadakan ini di job training ini ke lapangan ini? Oh, sangat penting sekali, Pak. Apalagi belakang kita sebagai orang kayak ini, Pak. Ini Pak kan harus tahu lapangan. Kalau misalnya tidak tahu lapangan kan maaf-apa nih, takut di... Terima kasih, teman-teman. Ini adalah Mas Tommy, salah satu tim dari OJT. Terima kasih. Hari ini kita ketemu. Silahkan di sana bilang smart and focus, dream come true. Smart and focus, dream come true. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.